Hai sahabat Bik Tengah Jumpa lagi dengan Bik Tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap dijohkan Dari segala cobaan, apapun yang tidak kita inginkan Amin Halo ras buat kita semua Sahabat Bik Tengah Bik Tengah harap kalian semua Di sini Bik Tengah mau Memasak Labu kuning Dengan pucu ubi Apa sahabat Bik Tengah pernah Makan labu kuning dengan pucu ubi Seperti ini sahabat Bik Tengah Ini labu Bik Tengah sudah berbuah Jadi di sini Bik Tengah langsung petik Jadi di sini mau Bik Tengah Campur dengan pucu ubi Sahabat Bik Tengah Di sini Bik Tengah langsung saja Di sini Bik Tengah akan parut kelapanya dulu Sahabat Bik Tengah Seperti ini Bik Tengah akan langsung parut kelapa Di sini Bik Tengah sudah mulai Memarut kelapa Kita langsung saja parut kelapanya oke sobat bitengah bitengah disini sudah siap perut kelapa ya sekarang bitengah mau langsung potong-potong labunya seperti ini disini bitengah tidak akan membuang kulitnya ya sobat bitengah karena ini belum terlalu tua jadi bitengah langsung mulai dengan kulitnya oke langsung saja kita potong labunya sobat bitengah tapi masih muda tapi sudah terlihat kuning ya sobat bitengah seperti ini disini langsung kita buang disini dalamnya ya sobat bitengah seperti ini bijinya ya dan memang bitengah sudah biasa ya sobat bitengah labu kuning selain diolah jadi makanan bitengah juga suka gulai labu kuning ya seperti ini ya sobat bitengah jika tua kita buang kulitnya tapi jika masih muda seperti ini kita sayur saja dengan kulitnya akan lebih nikmat sobat bitengah langsung kita potong seperti ini di tengah sudah siap potong labunya seperti ini ya sobat bitengah oke kita langsung olah daun ubinya ya sobat bitengah yuk kita terus bitengah ya disini putih ubinya langsung di tengah buat seperti ini ya sobat bitengah disini kita tidak perlu tumbuk ke cuci ubinya ya sobat bitengah seperti ini aja jika dengan labu daun ubi terlalu hancur juga tidak akan enak ya sobat bitengah oke sobat bitengah cuci ubinya sudah siap ya bitengah lah seperti ini kita langsung bikin bumbunya ya sobat bitengah kita langsung buat bumbu gulai labu kuning putih ubinya yuk kita buat bumbunya oke sobat bitengah sekarang bitengah sudah siap bikin bumbunya ya apa saja yang kita butuhkan menggulai labu kuning dengan putih ubinya ini dia sobat bitengah oke disini bitengah punya satu batang serai seperti ini dan daun kemangi ya sobat bitengah seperti ini daun kemangi disini kita tidak akan giling ya sobat bitengah ini kita akan campur langsung dengan labu kuning dan putih ubinya dan disini juga bitengah ada kencur tidak ketinggalan kencur ada jahe ada bawang putih ada kunyit bawang merah dan cabai rawit seperti ini ya sobat bitengah gampang dan simple saja bumbunya ya langsung saja ya bitengah giling ya sobat bitengah ini langsung kita campur ya dengan labu kuningnya ya sobat bitengah dan kemanginya dan disini bitengah akan giling bumbunya semua ya kita campurin t هذا ya 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 dan disini bitengah udah siap beling bumbu ya sekarang kita cuci labu kuningnya dengan bersih lalu kita letak langsung dalam kuali bumbunya sudah menunggu disana ya seperti di tengah seperti ini dan kita juga langsung cuci pucu ubinya ya seperti di tengah kita campur semua kita tinggal peras santan seperti ini digabung ya seperti ini saja ya oke langsung kita peras santan ya ini dia sobat di tengah kelapa yang telah di tengah parut tadi jadi disini langsung kita peras ya agar kita langsung memasak gulainya ya sobat di tengah yuk kita peras santan beras santan nah Selamat menikmati. Oke, Sobat Bik Tengah, disini Bik Tengah sudah siap peras santannya, sudah siap giling bumbu. Kita tinggal masak ya, Sobat Bik Tengah. Yuk, kita hidupkan anglo, yuk Sobat Bik Tengah. Ini dia ya, Sobat Bik Tengah. Oke, kita langsung masak ya, Sobat Bik Tengah. Yuk, kita hidupkan apinya dulu, Sobat Bik Tengah. Oke, Sobat Bik Tengah. Bik Tengah sudah siap hidupkan anglo ya, jadi kita langsung masak saja ya, Sobat Bik Tengah. Jadi, kita langsung masak, labu kuning, kucuk ubi. Di sini, Bik Tengah cuma pakai ini ya, Sobat Bik Tengah. Bik Tengah juga sudah habisan ikan teri ya, dan cuma nada seadanya saja ya, Sobat Bik Tengah. Oke, Sobat Bik Tengah. Sobat Bik Tengah, gulai labu kuning kita dengan kucuk ubi. Sepertinya sudah masak ya, Sobat Bik Tengah. Sekarang, Bik Tengah tinggal memasak nasinya ya, Sobat Bik Tengah. Langsung saja kita masak nasinya, yuk. Tangkat ya, Sobat Bik Tengah. Sudah masak. Sobat Bik Tengah. Oke, Sobat Bik Tengah, jadi kita langsung masakkan nasinya ya, seperti ini ya, Sobat Bik Tengah. Sobat Bik Tengah. Sobat Bik Tengah. Ini dia, kucuk ubi, labu kuning, gulai, santan. Ini dia, Sobat Bik Tengah. Sudah masak ya, Sobat Bik Tengah. Labu kuning dengan kucuk ubinya, seperti ini. Sayur kebun-kebun ya, Sobat Bik Tengah. Sayur pendalaman, Sobat Bik Tengah. Jadi apa yang ada itu yang Bik Tengah petik, langsung digulai, jadilah seperti ini. Jadi, di sini tidak akan langsung Bik Tengah makan dengan Pak Tengah ya, karena nasinya juga baru Bik Tengah masakkan. Jadi, kita harus tunggu nasinya masak dulu ya, Sobat Bik Tengah. Oke, Sobat Bik Tengah. Terima kasih sudah mengikuti Bik Tengah. Tetap dukung Bik Tengah. Ingat, nikmati, jalani, hidup, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Maju-jua, haras. Sampai jumpa, Sobat Bik Tengah. Sampai jumpa, Sobat Bik Tengah.